Halo, nama saya Indari Mas Tuti, saya penulis 61 judul buku dan saat ini saya memiliki bisnis inskrip kreatif di mana bisnis ini adalah bisnis di bidang jasa penulisan dan visi besar saya adalah melahirkan sejuta perempuan yang produktif menulis buku hanya dari rumah. Pernahkah Anda terpikir sebuah hobi menulis menjadi bisnis? Saya dulu juga tidak berpikir seperti itu sampai kemudian saya memilih menjadi ibu rumah tangga dan akhirnya saya memutuskan untuk berbisnis di jasa penulisan dan dari sanalah inskrip kreatif lahir. Inskrip kreatif merupakan bisnis di bidang jasa penulisan. Inskrip berdiri tahun 2007 di mana tidak semua orang melirik jasa ini bahkan bisa dibilang bisnis kami unik karena hobi menulis bisa menjadi sebuah bisnis. Menulis memang menjadi hobi saya sejak kelas 1 SMA tepatnya tahun 1996. Tahun 2004 saya mulai menulis buku dan tahun 2005 saya mulai bergabung dengan Kompas Gramedia sebagai penulis buku remaja. Tahun 2007 ketika saya memutuskan menjadi ibu rumah tangga saya akhirnya berpikir bagaimana saya bisa membangun bisnis yang sesuai dengan passion saya dan dari sanalah saya menggali bagaimana hobi saya menulis menjadi sebuah bisnis. Buku yang sudah terbit saat ini di inskrip berjumlah 2.000 judul buku dan kami memiliki 200 penulis di manajemen inskrip dan beberapa ide dari penulisan buku tersebut menjadi ide untuk penulisan FTV di TransTV. Jumlah penulis di inskrip kreatif 200 orang dan kami membina 50.000 orang perempuan yang siap kami telurkan menjadi penulis buku andalan Indonesia. Penulis inskrip kreatif bukan hanya ada di Indonesia saja tapi perempuan Indonesia yang ada di luar negeri pun bisa menjadi penulis inskrip. Mereka ada di berbagai negara seperti Hong Kong, Turki, Malaysia, Sweden, Abu Dhabi, Korea, Jerman, Singapura, hingga Amerika. Konsep bisnis yang kami jalankan 99% melalui dunia online. Kami menggunakan sosial media seperti Facebook, Instagram, Line, Whatsapp, BB, website, email, hingga melalui webinar. Saya berkaca pada pengalaman saya sendiri. Kalau saya sebagai ibu rumah tangga mampu produktif hingga melahirkan 61 judul buku maka saya yakin perempuan lain pun pasti bisa.